Selamat datang kembali di channel Galeri dari Agni Guys, jadi hari ini aku akan membuat tas dari kain glitter Disini aku udah punya beberapa kain glitter Ada lem, gunting, pensil, penggaris, dan juga beberapa payet Langsung aja kita mulai Jadi disini aku punya kain glitter So kain glitter ini dia karakteristiknya keras Jadi cocok banget digunakan sebagai bahan membuat tas boneka Barbie Untuk link pembeliannya akan aku share di description box Pertama kita akan buat dulu pola persegi panjang Jadi disini aku pakainya untuk panjang itu 8,5 dan untuk lebarnya itu 5 cm Kalau misalkan kalian ingin buat yang lebih kecil tinggal kalian kurangin aja ukurannya Atau sebaliknya, kalau kalian mau buat yang lebih besar tinggal kalian tambahin aja ukurannya Nah sekali lagi disini aku bikinnya ukurannya untuk panjang itu 8,5 dan lebar 5 cm Kemudian kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita gambar Dan dilipat seperti ini Disisakan bagian atasnya itu untuk penutup tasnya Jadi jangan semuanya kalian lipat Jadi sisakan bagian atasnya untuk bagian penutupnya seperti ini Langkah kedua kita akan buat dulu pola bagian samping kanan, samping kiri, dan juga bagian bawahnya Jadi pola ini nanti akan menyambungkan bagian pola belakang dan bagian pola depan Disini aku pakainya ukuran 13,5 Dan untuk lebarnya aku pakainya 2 cm Selanjutnya kita gunting Dan sisakan sedikit kampuh untuk menempelkan lemnya nanti Jadi jangan kalian gunting sesuai dengan pola Kalian kasih jarak sedikit Lalu kalian potong sesuai dengan ukuran lebar dari pola tasnya tadi Selanjutnya kita lipat Jadi bagian yang bagusnya itu ada di luar Jadi bagian yang jeleknya di dalam Jadi kita lipat bagian bagusnya ke bagian jeleknya Jadi bagian yang bagusnya ini yang nantinya akan kita tempel lem Kemudian kita akan menempelkan lem di bagian kampuh yang sudah kita lipat tadi Selanjutnya kita tempel pola bagian belakangnya Kemudian kain yang sudah kita gunting tadi Kita lipat ke bagian dalam Jadi kita bentuk persegi sesuai dengan pola bagian belakang tasnya Kita tekan sambil kita rapihkan bagian pola belakangnya Lalu lipat di sisi bagian depan tasnya So ini yang nantinya akan menjadi bagian depan tasnya Jadi pola yang pertama tadi kita buat itu adalah pola bagian belakang tasnya Kita tambahin lem Nah untuk pola bagian depannya memang sengaja tidak aku ukur Jadi disini aku akan tempel langsung kain yang ukurannya lebih besar Jadi nanti untuk menyesuaikannya tinggal kita gunting bagian samping kanan, samping kiri, bagian bawah, dan bagian atasnya Jadi supaya dia simetris Kita gunting bagian yang kelebihannya tadi Diusahakan lurus sesuai dengan pola yang sudah kita tempel Tinggal kita rapih-rapihkan aja supaya dia simetris ya Nah ini tasnya sudah jadi Kalian juga bisa kerut bagian samping kanan kirinya Jadi bentuknya nanti akan seperti ini Cuma disini aku tidak akan kerut bagian samping kanan kirinya Jadi akan aku bikin flat Bagian pinggiran penutupnya ini akan aku gunting Supaya dia tidak terlalu runcing Aku buat polanya setengah melengkung Untuk panjang talitasnya itu bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing Kalau disini aku mau bikin talitasnya yang agak pendek aja Ini bikin talitas ini yang paling gampang Kita cuma tempel di bagian dalam aja Nah sekarang tasnya udah jadi deh Tinggal kita tempel bagian penutupnya pakai velcro Tadi di bagian awal video aku lupa ngejelasin ke kalian Jadi velcro ini fungsinya untuk merekatkan bagian penutup tas dengan bagian depan tasnya Jadi supaya dia tidak terbuka gitu kan Tinggal kalian kasih lem aja Setelah itu kalian tempel Kemudian bagian luar velcro-nya Kalian kasih lem juga Tinggal kalian tutup bagian penutup tasnya Supaya antara penutup tas dengan bagian depan tasnya itu simetris Jadi gak akan melenceng-melenceng Nah disini juga aku akan tambahkan kayak hiasan-hiasan gitu Supaya tasnya kelihatan lebih cantik Kalian juga bisa tempel payet-payet Atau manik-manik yang bling-bling Finally tasnya udah selesai Tinggal kita pasangin di boneka Barbie-nya Gampang kan? Ini juga bisa dimasukin barang-barang pribadi Barbie gitu loh Jadi kayak kacamata Terus bisa dimasukin Apalagi sepatu Bisa masuk Itu jadi kayak lucu aja So itu tadi video tutorial membuat tas Barbie dari kain glitter Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa di like dan juga di subscribe Kalian juga boleh komen di bawah Kira-kira tutorial apalagi nih Yang bisa aku bikin Oke sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax